Pedang kilat membasmi iblis jelit 17 tamat. Malam itu gelap. Tidak ada sebuahpun bintang nampak di langit yang tertutup mendung. Suasana di dusun Taibun yang kini menjadi sarang gerombolan itu pun nampak sunyi. Hanya di sana sini di antara rumah-rumah penduduk yang kini menjadi rumah-rumah anggauta gerombolan, terdengar isak tangis wanita. Mereka adalah para wanita yang diculik oleh gerombolan Tiantekulipang dan menjadi korban kebuasan mereka, dipaksa untuk melayani mereka. Tentu saja gerombolan ini tidak membutuhkan harta kekayaan karena para penduduk diusun mana ada yang kaya. Pula, mereka sudah mendapatkan upah cukup dari kerajaan WI. Yang mereka butuhkan dalam tugas mereka mengacau di daerah wilayah kerajaan Chi adalah wanita-wanita, dan kadang mereka juga merampok, akan tetapi bukan harta yang mereka rampok, melainkan bahan makanan seperti ternak, gandum dan lain-lain. Tentu saja banyak wanita yang mereka culik dan mereka paksa tinggal di sarang mereka. Sore tadi Tiantek Senjin sudah merencanakan siasat baru dengan para muridnya. Mereka mengambil keputusan untuk menguasai dunia Kang Ou dengan merebut kedudukan Beng Cu, dan Tiantek Senjin sendiri akan muncul sebagai calon Beng Cu, mengalahkan para tokoh Kang Ou. Tentu saja dia akan menggunakan penyamaran dan menggunakan nama lain. Kalau mereka sudah dapat menguasai dunia Kang Ou, akan mudah menimbulkan kekacauan di wilayah kerajaan Chi, sehingga kerajaan itu akan menjadi lemah sehingga akan membuka kesempatan bagi kerajaan WI untuk meluaskan wilayah kekuasaan mereka ke selatan. Tanpa ada yang mengetahui, dari kegelapan malam munculah pasukan yang bergerak perlahan-lahan, datang dari empat jurusan dan kini mereka, menjelang tengah malam, telah mengetung sarang gerombolan iblis itu dari empat penjuru. Mereka semua masih bersembunyi di luar dusun Taibun, menanti datangnya isarat seperti yang telah mereka rencanakan, isarat itu tak lama kemudian nampak oleh mereka semua, yaitu hujan anak panah berapi yang mula-mula dilepaskan oleh pasukan dari depan yang ditimpin oleh Hak Tung Lokai dan Tian Beng Pang Cu. Begitu melihat anak panah api menghujani sarang itu dan mulai nampak kebakaran pada atap beberapa buah rumah, pasukan dari empat penjuru itu lalu menyerbu, baik melalui pintu gerbang dusun maupun merobohkan pagar dusun, sambil berteriak-teriak. Anak buah Tian Te Kui Pang memang merupakan para jurid pilihan di kerajaan Wai, akan tetapi sekali ini, mereka menjadi panik juga karena sebagian besar di antara mereka sudah tidur nyenyak dan tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dan terjadi kebakaran di mana-mana, kemudian sarang mereka diserbu banyak orang. Mereka sendiri ada yang masih belum bersepatu, bahkan banyak yang dalam keadaan setengah telanjang. Mereka mengira bahwa pasukan pemerintah yang menyerbu, maka mereka menjadi semakin panik. Bute Ksen Kui sendiri berlompatan keluar dan mereka berteriak-teriak kepada anak buah mereka agar tidak panik dan melakukan perlawanan. Juga Tian Te Seng Jin keluar dari pondoknya, sebatang pedang tergantung di punggungnya. Sebagai orang-orang berpengalaman. Bute Ksen Kui dan guru mereka itu sekali melihat saja maklum bahwa yang menyerbu sarang mereka bukanlah pasukan pemerintah, melainkan orang-orang bergolok dan orang-orang berpakaian pengemis dan bertongkat hitam. Lawan, jangan panik mereka berteriak-teriak sambil mengamuk dan menyambut para penyerbu. Mereka hanya jebel-jebel busuk. Hajar mereka akan tetapi, di bawah sinar api dari ruang-rumah yang terbakar, Bute Ksen Kui terkejut ketika melihat dua orang wanita muda yang cantik dan gagah menerjang mereka, dibantu pula oleh dua orang setengah tua gagah yang mereka kenal sebagai Hektung Lokai Kam Chu Ketua Hektung Kaipang dan Tian Beng Pang Chu Chiutek. Hui Hang yang sudah diberitahu oleh Bun Hou segera menerjang Pek Tian Kui, orang pertama dari Bute Ksen Kui yang bersenjata pedang. Dengan pedang di tangan kanan dan sebatang ranting di tangan kiri, Hui Hang menyerang Pek Tian Kui. Orang pertama dari Bute Ksen Kui ini terkejut bukan main karena dari gerakan pedang meluncur bagaikan kilat itu dia maklum bahwa dia sama sekali tidak boleh memandang rendah lawannya. Dia menggerakkan pedangnya menangkis, akan tetapi sebelum dia sempat membalas, ranting di tangan kiri Hui Hang sudah menotok ke arah dadanya dan yang membuat Pek Tian Kui terkejut adalah bahwa serangan ranting di tangan kiri ini bahkan lebih lihai dibandingkan serangan pedang di tangan kanan. Terpaksa dia membuang diri ke belakang dan membuat salto sampai empat kali, baru dapat terbebas dari susulan serangan Hui Hang yang bertubi-tubi. Kini mereka berhadapan dengan penasaran, dan damdiam mereka mengerahkan seluruh tenaga karena maklu menghadapi lawan tangguh. Wong He Kui, orang kedua dari Bute Ksen Kui, juga menghadapi lawan berat ketika Ciu Teh, ketua Tian Beng Pang dibantu oleh tujuh orang murid kepala mengeroyuknya. Dia mengamuk dengan senjatanya yang istimewa, yaitu sebatang dayung dari besi yang dimainkan seperti sebuah toya. Andai kata Ciu Teh hanya maju seorang diri, tentu ketua ini akan payah menandingi Wong He Kui yang tingkat kepandainya sedikit lebih tinggi. Akan tetapi karena ada tujuh orang muridnya membantu Kini Wong He Kui yang terdesak hebat dan dia harus memutar dayungnya secepatnya untuk melindungi tubuhnya dari hujan serangan para pengeroyuknya. Adapun Tua Beng Kui, orang ketiga dari Bute Ksen Kui yang bersenjata golok, segera diterjang oleh Ling Aye yang dibantu oleh Hak Tung Lokai seperti yang telah mereka atur sebelumnya. Orang ketiga dari Bute Ksen Kui ini pun segera terdesak hebat karena tingkat kepandainan kedua orang itu masing-masing hanya terpaut sedikit di bawah tingkatnya. Karena mereka maju bersama, maka dialah yang terdesak. Bute Ksen Kui yang kewalahan ini mengharapkan bantuan guru mereka, namun ketika mereka menengok, mereka terkejut melihat guru mereka pun sedang didesak hebat oleh seorang pemuda yang bukan lain adalah si pedang kilat Tua Bun Hou. Tian Te Seng Jin yang seperti juga tiga orang muridnya terkejut melihat penyerbuan tiba-tiba di tengah malam itu, tadinya tidak merasa khawatir karena mengira bahwa yang menyerbu hanya orang-orang biasa saja yang pasti akan mampu dihadapi tiga orang muridnya dan anak buahnya. Akan tetapi, melihat betapa tiga orang muridnya itu menghadapi lawan berat, dia pun terkejut dan melolos pedang dari punggungnya. Dia bermaksud hendak menggunakan ilmu sihir untuk membantu para muridnya, akan tetapi pada saat itu, Bun Hou sudah melompat di depannya. Hem, agaknya engkau yang bernama Tian Te Seng Jin, guru Bute Ksen Kui yang mendirikan Tian Te Kui Pang dan mengacau di daerah ini? Sebagai guru mereka, engkau harus bertanggung jawab atas kejahatan mereka, Tian Te Seng Jin melihat seorang pemuda berani bersikap seperti itu di depannya, Tian Te Seng Jin menjadi marah. Matanya mencorong dan diam-diam dia mengerahkan kekuatan sihirnya dan menudingkan pedangnya ke arah muka pemuda itu dan membentak, suaranya lantang berpengaruh. Orang muda, siapakah engkau berani bicara seperti itu di depan pintu aku bernama Kwa Bun Hou, dan aku tahu bahwa engkau adalah Tian Te Seng Jin. Koksu Kerajaan Wei yang bertugas mengacau di daerah Kerajaan Chi diam-diam Tian Te Seng Jin terkejut. Tugas tiga orang muridnya adalah tugas rahasia yang tidak boleh diketahui orang, karena Kaisar Tai Wu yang juga muridnya tidak menghendaki perang terbuka dengan Kerajaan Chi. Tugas mereka hanya mengacau dan melemahkan Kerajaan Chi yang semakin kuat dan kini ternyata rahasia itu telah diketahui oleh pemuda yang bernama Kwa Bun Hou ini. Kwa Bun Hou, lihat baik-baik, aku adalah naga merah dari utara yang akan menghukum kamu atas kelancanganmu. Berlututlah kamu suara itu melengking nyaring menggetarkan siapa saja yang berada di dekatnya. Terutama sekali Bun Hou yang langsung menerima serangan yang ditujukan kepadanya. Dia terbelalak karena benar-benar lawannya telah berubah menjadi seekor naga bersisik merah. Metu naga itu mencorong dan moncongnya terbuka lebar mengeluarkan api. Sungguh merupakan penglihatan yang menyeramkan sekali. Seandainya Bun Hou tidak memiliki keberanian yang amat kuat, tentu dia sudah menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi dia seorang pemberani dan tabah, apalagi ada tekat di hatinya bahwa dia akan melawan kejahatan tanpa mengenal rasa takut dan siap mengorbankan dirinya demi membela kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, biarpun dia terkejut sekali, dia tetap tabah dan tidak mau berlutut. Akan tetapi apa yang dilihatnya memang menggiriskan hati. Naga itu siap untuk menerkamnya, dan biarpun Bun Hou sudah siap dengan pedang Louis Kong Kiam, pedang kilat, di tangan, namun wajahnya tetap saja berubah agak pucat karena memang penglihatan itu cukup untuk membuat jerih hati orang yang paling tabah sekalipun. Bun Hou menerjang dengan pedang kilatnya membacok ke arah kepala naga merah itu. Sing, nguut, plak tubuh Bun Hou terpelanting. Ketika pedangnya bertemu kepala naga merah, pedang itu tembus seperti membacok bayang-bayang saja dan ekor naga itu menghantamnya dari samping, sedemikian kerasnya sehingga dia tertelanting. Pada saat yang gawat itu, Ling Aye muncul di depan naga merah itu. Wanita ini tadi merasakan getaran hebat dari pengaruh sihir yang dikerahkan Tiantai Seng Jin, maka ia lalu berteriak kepada Hektung Lokai untuk menghadapi Toat Bengkui sendiri bersama anak buahnya karena ia akan membantu Bun Hou. Hektung Lokai berteriak memanggil para murid kepala dan lima orang murid Hektung Lokai membantu ketua mereka mengeroyok Toat Bengkui sedangkan Ling Aye sudah meloncat ke depan naga merah buatan itu. Ia meraih tanah dan setelah berkemak kemik membaca mantra dan mengerahkan segenap tenaga sihir seperti yang pernah ia pelajari dari mendiang di mulikuan HWLI, ia pun menyambitkan tanah itu ke arah naga sambil berteriak dengan suara melengking, suara yang berpengaruh karena mengandung tenaga sakti. Asal dari tanah kembali kepada tanah-tanah yang disambitkan itu meluncur mengenai naga merah. Terdengar suara letupan keras dan naga jadi-jadian itu pun lenyap berubah menjadi asap. Bun Hou merasa girang sekali dan kini dia melihat lagi Tosu siluman itu, maka dia pun menggerakkan pedangnya untuk menyerang dengan dasyat. Terang-terang-terang tanda seru bunga api berpijar-pijar ketika pedang di tangan Tian Teh Senjin bertemu dengan pedang Lui Kong Kiam di tangan Bun Hou. Tosu pedang Tosu itu juga merupakan sebatang pedang pusaka yang terbuat dari logam pilihan, maka tidak menjadi rusak ketika beradu dengan Lui Kong Kiam. Akan tetapi, Tosu itu merasa betapa telapak tangan kanannya yang memegang pedang menjadi panas dan nyeri. Hal ini menunjukkan bahwa lawannya itu, biarpun masih muda, memiliki taaga sakti yang amat kuat. Juga Tosu ini merasa penasaran sekali betapa ilmu sihirnya tadi dapat dipunahkan oleh seorang wanita muda yang kini hanya menjadi penonton dan siap untuk menandingi ilmu sihirnya. Mulailah dia merasa jerih, apalagi ketika melihat betapa tiga orang muridnya menghadapi lawan-lawan berat, dan anak buah Tian Teh Kui Pang juga mulai kocar kacir menghadapi pengeroyokan jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Tiba-tiba Tian Teh Seng Jin mengeluarkan gerangan aneh dan Ling Aie sudah siap untuk menghadapi ilmu sihirnya. Akan tetapi ternyata kakek tinggi kurus bermuka pucat itu tidak menggunakan sihir, melainkan mengeluarkan ilmu silat yang amat aneh. Tubuhnya tiba-tiba saja ditekuk seperti seekor binatang menggiling dan dia menjatuhkan diri di atas tanah, bagaikan seekor menggiling atau sebuah bola dia lalu menggelundung ke arah Bun Hou. Pemuda ini terkejut dan cepat menggerakkan pedangnya untuk menangkis ketika bola menggelundung itu tiba dekat dan dari gulungan itu mencuat sinar pedang yang menyerang kakinya. Terang tanda seru kembali bunga api berpijar akan tetapi kini Bun Hou yang terhoyung ke belakang. Kiranya pedang yang diserangkan sambil bergulingan itu kini menjadi amat kuat, seolah memperoleh tenaga aneh dari dalam bumi, dan tangan kiri Tosu itu pun ikut pula menyerang dengan dorongan yang kuat sekali. Kembali tubuh Tosu yang seperti menggiling melingkar itu sudah bergulingan dengan cepat menyerang Bun Hou lagi. Bun Hou menyambutnya dengan tangkisan yang akan dilanjutkan tusukan balasan, namun dia tidak sempat membalas karena begitu pedangnya bertemu pedang lawan ada kekuatan dasyat yang membuat dia terhoyung, bahkan semakin keras sampai lima langkah ke belakang. Banyak sudah dia melihat ilmu silat yang dimainkan dengan bergulingan, terutama sekali bagi orang yang bersenjatakan golok dan perisai, dan permainan silat dengan bergulingan itu memang berbahaya bagi lawan. Akan tetapi, belum pernah melihat kera bergulingan seperti ini, Tosu itu benar-benar mirip seekor ternggiling. Tubuhnya melingkar menjadi bulat dan tenaganya menjadi berlipat ganda ketika menyerang dari atas tanah seperti itu. Berulang kali Bun Hou diserang dan dia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas, dan setiap kali serangan lawan itu menjadi semakin kuat saja. Pemuda ini maklum bahwa kalau dilanjutkan seperti itu mungkin akhirnya dia akan terluka, baik oleh pedang lawan maupun oleh dorongan tangan kiri atau tendangan kaki yang tiba-tiba mencuat. Setelah memperhatikan gerakan lawan yang menyerangnya berulang kali, begitu tubuh lawan menggelundung ke arahnya, sebelum Tiantai Seng Jin menyerang, dia menghindar dengan loncatan. Tubuh yang seperti bola itu cepat mengejarnya dan kini Bun Hou sudah siap siaga. Dia bahkan menyimpan pedangnya dan mengerahkan tenaga dari ilmunya yang dasyat, yaitu In Yang Butek Chin Keng. Ketika bola manusia itu menggelundung dekat, dia menyambut dengan dorongan kedua tangannya pada saat lawan menyerang. Satu di antara keanahan ilmu In Yang Butek Chin Keng adalah daya tolak yang membuat seorang penyerang akan diserang oleh tenaganya sendiri yang membalik desastan dasar bertemu dengan tenaga dasyat In Yang Butek Chin Keng. Tosu itu mengeluarkan teriakan kaget dan tubuhnya seperti sebuah bola yang ditendang, terlempar dan menggelundung jauh. Beberapa orang yang sedang bertempur, ketika terlanda bola ini, terlempar dan tak mampu bangkit kembali. Bun Hou berloncatan mengejar, diikuti oleh Ling Aie. Hou Kou, hati-hati teriak Ling Aie dan pada saat itu terdengar ledakan kecil dan nampak asap hitam mengepul tebal. Tosu itu menghilang di balik asap dan mendengar peringatan Ling Aie, Bun Hou tidak mengejar melainkan meloncat jauh ke belakang. Hal ini menguntungkan karena asap hitam yang keluar dari bahan peledak itu adalah asap beracun. Tidak kurang dari lima orang, baik dari pihak penyerbu maupun anak buah Tiantai Kui Pang sendiri, roboh dan tewas ketika terlanda asam hitam itu. Dan tentu saja Tiantai Seng Jin sendiri sudah lenyap dari tempat itu. Bun Hou menengok dan melihat betapa bute Seng Kui masih terdesak hebat, namun belum juga dapat direbohkan. Hanya Pek Tiantai Kui yang benar-benar payah melawan Hui Hong. Pundak kirinya sudah terluka pedang di tangan Hui Hong dan kini dia yang tidak mampu melarikan diri karena tempat itu sudah diketung anak buah Hektung Kai Pang dan Tian Beng Pang, mengamuk mati-matian sehingga membuat Hui Hong harus berlaku hati-hati. Melawan seorang yang sudah nekat untuk mengadu nyawa memang berbahaya sekali, sama dengan melawan seorang gila. Tongkat di tangan kiri Hui Hong membuat orang pertama dari bute Seng Kui itu benar-benar repot. Biarpun dia berusaha untuk mengamuk dan membalas dengan pedangnya, namun selalu pedangnya bertemu dengan periasi sinar pedang yang dibuat oleh putaran pedang Hui Hong, sedangkan luncuran tengkat di tangan kiri Hui Hong mengirim totokan-totokan yang benar-benar amat dasyat karena sekali saja totokan itu mengenai tubuhnya, tentu dia akan roboh. Melihat ini, Bun Hou lalu berkata kepada Ling Aie, Adik Ling Aie, kau bantulah Hong Moi, dan aku akan menghadapi dua orang iblis yang lain. Ling Aie mengangguk dan ia lalu menerjang maju dengan pedang di tangan, membantu Hui Hong. Adik Hong, mari kita rasmi iblis busuk ini bentaknya sambil menggerakan pedang menusuk ke arah lambung Pek Tian Kui. Menghadapi Hui Hong seorang saja, Pek Tian Kui sudah kewalahan, apalagi kini ditambah dengan seorang wanita selihai Ling Aie. Nyaris tusukan itu mengenai lambungnya dan dia pun melempar tubuh ke belakang dan begitu dia meloncak bangun, tangan kirinya bergerak dan sinar hitam menyambar ke arah Hui Hong dan Ling Aie. Namun, dengan mudah kedua orang wanita itu menangkis dan paku-paku hitam beracun yang menyambar ke arah mereka tadi dipukul runtuh semua dan kini kedua orang wanita perkasa itu sudah menghujani lawan dengan serangan pula, Hek Tung Lokai Kam Chu dan anak buahnya mengetung dan mengeroyok Toat Beng Kui, demikian pula Tian Beng Pang Chu-Ciu-Tek dibantu anak buahnya mengeroyok Won Ha Kui. Namun, kedua orang lawan itu memang lihai bukan main dan mereka dapat mengamuk sehingga beberapa orang anak buah kedua orang ketua itu roboh terkena senjata mereka. Melihat deta pada dayung di tangan Won Ha Kui memang dasyat sekali sehingga orang-orang Tian Beng Pang nampaknya menjadi jerih, Bun Ho yang sudah kehilangan lawan, lalu meloncat dan tangan kirinya menyambar dengan pengerahan tenaga dari ilmu In Yang Butek Chin Keng. Wu-u-ut, desas tanda seru Won Ha Kui mengeluarkan teriakan kaget dan tubuhnya seperti dilanda badai, terlempar sampai sejauh beberapa meter dan sebelum dia sempat bangun lagi karena masih merasa nanar, orang-orang Tian Beng Pang, dipimpin oleh Chu-Tek, telah menghujaninya dengan senjata mereka sehingga tewaslah orang kedua dari Chu-Tek-San Kui ini dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Bun Ho kini meloncat dan melihat Hek Tung Lokai dan anak buahnya masih belum mampu merobohkan Tauat Beng Kui, dia pun menyerang Tauat Beng Kui dengan dorongan tangan yang mengandung kekuatan dasyat itu. Seperti juga rekannya, tubuh Tauat Beng Kui terlempar dan dia pun tewas di bawah hujan senjata Hek Tung Lokai dan para anak buahnya. Bun Ho kini melihat ke arah dua orang wanita yang mengeroyok Pek Tian Kui. Tepat pada saat dia memandang, Pek Tian Kui mengeluarkan teriakan nyaring dan tubuhnya terjungkal dengan dada ditembusi dua batang pedang. Anak buah Hek Tung Kaipang dan Tian Beng Pang bersorak gembira melihat Bute Ksem Kui tewas dan mereka menjadi lebih bersemangat. Sebaliknya, anak buah Tian Teng Kui Pang yang sudah kehilangan pimpinan dan banyak pula di antara mereka yang sudah tewas menjadi panik dan mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun, kedua orang ketua itu bersama anak buah mereka mengejar dan menganut dan akhirnya hanya belasan orang saja di antara para anak buah Tian Teng Kui Pang yang berhasil lolos. Juga Tiantai Seng Jin sendiri sudah lebih dulu melarikan diri dan kembali ke utara untuk melapor kepada kaisarnya tentang kegagalan gerakan Tiantai Kui Pang. Bun Hou sendiri bersama Hui Long dan Ling Aie segera berpamit dari dua orang ketua itu setelah Bun Hou terpaksa menyanggupi untuk kelak dicalonkan menjadi Beng Cu, pemimpin, kalau tiba saatnya diadakan pemilihan Beng Cu atau pemimpin dunia perselatan. Bagi dia, siapa saja yang menjadi Beng Cu baik atau bukan tokoh dunia sesat yang akan menyeret dunia perselatan ke arah kejahatan. Mereka bertiga sudah jauh meninggalkan Dusun Taibun yang berada di perbatasan daerah tak bertuan itu. Setelah melewati sebuah bukit terakhir, mereka tiba di persimpangan jalan. Sejak tadi Ling Aie tidak banyak bicara dan hanya menjawab dengan ya atau tidak kalau Hui Hang mengajaknya bicara. Wajahnya yang cantik manis itu nampak muram, sinar matanya suram seperti lampu kehabisan minyak atau seperti bintang terselaput kabut. Setelah tiba di persimpangan jalan, Ling Aie menahan langkahnya dan berkata, sudah, sampai di sini saja. Suaranya lirih. Bun Hou dan Hui Hang juga berhenti dan mereka memandang kepada janda muda itu. Enci Ling Aie, kenapa berhenti tanya Hui Hang? Ling Aie memaksa senyum, namun wajahnya agak pucat dan layu sehingga senyumnya nampak menyedihkan. Adik Hang dan Hong Ko, aku tidak ingin mengganggu kalian lebih lama lagi. Kita harus berpisah, aku akan pergi, entah kemana, mungkin merantau kemana saja kaki ini membawa diriku dan aku hanya memujikan semoga kalian diberkai Tuhan, selamat berpisah. Tanpa menanti jawaban, Ling Aie cepat membalikkan tubuhnya dan berjalan cepat meninggalkan mereka. Enci Ling Aie, berhenti dulu Hui Hang berseru karena ia melihat betapa Ling Aie cepat membalik untuk tidak memperlihatkan mukanya. Ketika Ling Aie tetap berjalan tanpa menoleh, Hui Hang melompat dan tiba di belakang Ling Aie terus ia memegang kedua pundak wanita itu dan memutarnya menghadapinya. Tepat seperti diduganya, Ling Aie menangis tanpa suara. Air matanya bercucuran. Enci, kau kenapa? Engkau, menangis Hui Hang bertanya heran. Adik Hang tanda seru Ling Aie menjadi semakin bersedih dan mereka berangkulan. Adik Hang, lepaskan aku, ku harap engkau dapat membahagiakan Huo Koko. Kalian berhak menikmati kebahagiaan hidup, kalian orang-orang baik, dan aku, ahaha, biarkan aku pergi. Hui Hang mengerti. Ia merasa iba sekali kepada janda yang kini menjadi sahabat baiknya itu. Sudah berulang kali Ling Aie membantu dan menolongnya, memperlihatkan kebaikan hati dan kesungguhannya dalam persahabatan. Memang jauh sebelum hari ini ia telah mengambil suatu keputusan dalam hatinya dan apa yang hendak diputuskannya sekarang ini bukan sekedar dorongan keharuan belaka. Tidak, Enci Aie, engkau tidak boleh pergi. Aku ingin bicara berdua denganmu. Mari tanda seru Hui Hang masih merangkul pundak janda itu dan diajaknya menjauh. Hei, tanda seru. Kalian hendak pergi ke mana? Teriak Bun Hou melihat betapa kedua orang wanita pergi menjauh. Hui Hang menengok dan berteriak kembali. Hou Ko, engkau tunggu saja di situ sebentar. Jangan mendekati kami. Bun Hou membelalakan matanya, menggerakkan kedua pundaknya lalu mencari tempat duduk di bawah sebatang pohon, tidak mengerti akan olah kedua orang wanita itu. Setelah berada agak jauh sehingga suara mereka tidak akan dapat didengar oleh Bun Hou, Hui Hang menoleh. Ia melihat Bun Hou duduk di atas batu besar seperti arca dan ia pun tersenyum. Adik Hang, apa yang ingin kau bicarakan dengan aku? Ling Aie telah dapat menguasai keharuan hatinya dan bertanya sambil memandang heran. Mereka sendiri saling berhadapan, dua orang wanita muda yang cantik jelita dan sebaya. Hui Hang berusia 21 tahun dan Ling Aie berusia 23 tahun. Encih Ling Aie, sebelum aku bertanya, lebih dulu aku mengharapkan kejujuranmu. Dapatkah dan maukah engkau menjawab semua pertanyaanku dengan jujur? Sejujur-jujurnya Ling Aie mengerutkan alisnya, tidak mengerti kemana maksud tujuan ucapan itu, akan tetapi selama ini ia memang bersikap jujur maka ia mengangguk, bahkan dapat tersenyum kini, senyum seorang yang merasa lebih dewasa menghadapi seorang gadis yang masih kekanakan-kanakan. Tanyalah dan aku akan menjawab sejujurnya, sambil menatap tajam wajah Ling Aie, Hui Hang bertanya, Enci Ling Aie, apakah engkau masih mencinta Hou Koko Matu itu terbelalak? Mulut itu ternganga dan wajah itu menjadi agak pucat, lalu kemarahan. Adik Hang, apa artinya pertanyaanmu ini? Mengapa engkau bertanya begini Matu yang terbelalak itu memandang penuh selidik untuk menjemuk isi hati dari penanyanya? Enci Ling Aie, engkau berjanji akan menjawab sejujurnya, Adik Hang, aku sudah tidak berhak lagi bicara tentang itu. Hubungan antara kami sudah lama putus, dan aku, aku tidak berhak menjawab, Ling Aie menundukkan mukanya, dan sekilas matanya mengerling ke arah Bun Hou Duduk. Enci Ling Aie, itu bukan jawaban. Yang ku tanyakan, apakah engkau masih mencinta Hou Koko didesak begitu? Ling Aie berkata, Adik Hang, cinta adalah cinta, sekali ada akan tetap ada, tidak berkurang tidak berlebih, bagaimana bisa ditanyakan masih ada atau sudah tidak ada lagi? Akan tetapi, aku sudah tidak berhak mengenang tentang itu. Kenapa tidak berhak? Kenapa? Engkau tentu sudah mengetahui. Aku telah mengkhianati cinta kasih Hou Koko. Ketika kami masih bertunangan, pihak keluarga ku yang memutuskan pertunangan itu dan aku menikah dengan pria lain. Aku, aku malu untuk berbicara tentang cintaku itu, tidak, engkau tidak mengkhianatinya Enci. Aku sudah mendengar semuanya. Engkau dipaksa ayah ibumu untuk menikah dengan pemuda bangsawan. Engkau tidak berdaya karena ketika itu engkau bukanlah Enci Ling Aie yang sekarang, engkau hanya seorang gadis lemah. Engkau sama sekali tidak mengkhianati cintanya, Enci, Adik Hang, apa perlunya engkau mengorek-ngorek hal yang telah lampau? Semua itu hanya menyakitkan hatiku. Apakah engkau merasa cemburu kepadaku karena urusan yang lampau itu sama sekali tidak Enci? Bahkan aku merasa ibah kepadamu, aku merasa suka kepadamu dan aku ingin menolongmu, aku ingin melihat engkau berbahagia pula. Karena itu aku ingin melihat engkau menyambung kembali pertalian jodoh yang dirusak orang tuamu dengan paksa. Aku ingin engkau menjadi istri Hong Koko, gila tanda seru saking kagetnya Ling Aie melompat ke belakang. Hang Moi, apa maksud ini? Jangan engkau memperolok dan menggoda kuajah itu berubah kemerahan karena marah, mengira bahwa Hui Hang sengaja hendak mempermainkannya. Siapa menggodamu, Enci? Aku bicara sungguh-sungguh jawab Hui Hang serius pula. Tapi, Hong Koko sendiri pernah mengaku kepadaku bahwa dia telah bertunangan denganmu, bahwa dia saling mencinta denganmu memang benar, Enci Aie, dan kami memang akan menikah menjadi suami istri. Nah, kalau begitu kenapa engkau mengusulkan hal yang gila itu kepadaku bukan usul gila, Enci? Aku ingin agar engkau pun menikmati kebahagiaan keluarga bersama kami menjadi keluarga kita. Perjodohanku dengan Hong Koko tidak akan menghalangi engkau menjadi istri pula dari Hong Koko. Gila! Kau maksudkan, aku, engkau, kita berdua menjadi istrinya? Tanda tanya kenapa tidak, Enci? Aku telah mengenalmu dan tahu bahwa engkau seorang wanita yang berbudi baik, gagah perkasa dan aku tahu pula bahwa engkau masih mencinta Hong Koko. Aku akan suka sekali menjadi saudaramu dan kita bersama menjadi istri Hong Koko yang sama-sama kita cinta, wajah itu berubah merah sekali dan kedua matu itu menjadi basah kembali. Ling Aie meraba betapa jantungnya seperti diremas-remas. Tapi, bagaimana ini, adik Hong? Aku, aku pernah memusuhimu, bahkan hampir membunuh ayah kandungmu dan sekarang, kau. Ia menutupi muka dengan kedua tangannya. Huihao merangkulnya. Semua itu kau lakukan karena hendak menaati guru, bukan salahmu, Enci. Akan tetapi, yang lalu biarkan lalu, tidak perlu dibicarakan lagi. Yang penting sekarang ini, aku ingin engkau menjadi saudaraku, bersama-sama membahagiakan Hong Koko. Nah, bagaimana jawabanmu adik Huihong, bagaimana aku harus menjawab? Aku tidak memiliki apa-apa lagi, tidak berhak apa-apa lagi untuk memilih atau memutuskan. Semua terserah kepada Hong Koko dan kepadamu. Jadi, kalau aku setuju dan Hong Koko setuju, engkau mau menjadi istri Hong Koko, hidup sekeluarga dengan aku dengan salah tingkah dan merasa malu dan sungkan, terpaksa lima ye mengangguk. Habis, apa lagi yang dapat ia lakukan? Menolak tawaran itu? Berarti ia gila. Ia memang tak pernah kehilangan cintanya terhadap Bun Hou, dan kini ia melihat betapa Huihong adalah seorang gadis yang baik sekali. Nah, kau tunggu sebentar di sini, encik. Aku mau bicara dengan Hong Koko, tapi, tapi, jangan membuat malu padaku, adik Hang. Jangan sekali-kali memaksa dia. Huihong hanya tersenyum dan ia pun berlari-lari menghampiri kekasihnya yang masih duduk melamun karena tidak dapat menduga apa yang dibicarakan oleh kedua orang wanita itu. Hou Koko, aku ingin bertanya kepadamu, akan tetapi aku minta engkau menjawab sejujurnya Huihong berkata. Pemuda itu bangkit dari duduknya dan menatap wajah kekasihnya dengan heran. Belum pernah dia melihat Huihong seserius sekarang ini. Tentu saja, Hang Moi. Pernahkah aku tidak jujur kepadamu nah, sekarang jawablah sejujurnya. Apakah engkau masih mencinta enciling Aye Bun Hou terbelalak, lalu mengerutkan alisnya? Air, Hang Moi, setelah engkau kini bersahabat baik dengannya, kenapa engkau mengorek peristiwa dahulu yang hanya akan menimbulkan perasaan tidak enak? Apakah engkau merasa cemburu jangan berlikaliku, Hou Koko? Aku hanya bertanya apakah engkau masih cinta kepada enciling Aye itu saja dan jawablah sejujurnya, bagaimana aku dapat menjawabnya? Engkau sudah ku beritahu bahwa dahulu memang Ling Aye adalah tunanganku, akan tetapi sejak ia dipisahkan dariku dan menikah dengan orang lain, lalu aku bertemu denganmu dan kita saling mencinta. Aku tidak lagi berhak untuk memikirkan dirinya, Hang Moi. Engkau tidak adil kalau mengajukan pertanyaan seperti itu kepadaku, sudahlah, jangan bertele-tele. Sekarang jawab, apakah engkau cinta padaku, eh? Tentu saja dan engkau akan memenuhi semua keinginanku. Engkau mau memenuhi syaratku untuk menjadi istri muah? Engkau mengajukan syarat lagi Bun Hou tersenyum. Syarat apakah itu, calon istriku yang manis syaratku bukan harta bukan kedudukan, syaratku hanya satu. Aku mau menjadi istrimu hanya kalau, engkau juga memperisteri enciling Aye, metu itu terbelalak, memandang penuh selidik, tidak percaya. Apa kata-katamu tadi? Aku belum mengerti kata Bun Hou, bingung dan menduga-duga apakah ucapan tadi hanya untuk menguji kesetiaannya. Kukatakan bahwa aku mengajukan syarat agar engkau juga mengambil enciling Aye sebagai istrimu, hidup bersamaku dalam satu keluarga, hei-i. Kenapa begini? Apa alasanmu mengambil keputusan yang aneh ini aku sayang kepada enciling Aye? Aku kasihan kepadanya dan aku tahu ia masih mencintamu. Perpisahan kalian bukan kehendaknya. Kalau kita membiarkan ia pergi, ia akan hidup merana dan aku akan selalu terkenang kepadanya dengan hati duka. Karena itu, aku ingin ia hidup berbahagia bersama kita, sampai lama Bun Hou termenung. Harus diakuinya bahwa di samping keheranan dan kekejutan, jantungnya berdebar tegang dan girang. Dia memang tak pernah dapat melupakan Lin Aye, dan dia merasa kasihan kepada bekas cunangannya itu. Akan tetapi tak pernah terbayangkan olehnya akan dapat hidup bersama dengan wanita itu, apalagi menjadi istrinya atas kehendak Hui Hong. Bagaikan mimpi saja. Bagaimana, Houwako? Jawablah. Maukah engkau memenuhi syaratku itu? Bun Hou menghela nafas panjang dan melirik ke arah di mana Ling Aye berdiri dengan kepala ditundukan. Baru sekarang dia teringat betapa dalam perjalanan mereka bertiga, Hui Hong berpindah tempat ke sebelah kanannya sehingga dia berada di tengah di atit kedua orang wanita itu. Agaknya memang sudah lama Hui Hong mempunyai gagasan aneh itu. Apa yang harus ku jawab, Hang Moi katanya, sikapnya seperti seorang kanak-kanak yang ditawari ke Manggula, sebetulnya hatinya senang dan ingin sekali menerimanya, akan tetapi karena malu-malu maka sukar melaksanakan. Hal ini tentu terserah kepadamu sajalah, Hui Hong tertawa. Hei hei, seperti diatur saja. Enci Ling Aye menjawab terserah kepadaku, dan engkau juga menjawab begitu. Kalau terserah kepadaku, maka jadilah. Engkau akan memiliki dua istri sekaligus, Koko, aku dan Enci Ling Aye. Tunggu di sini gadis itu lalu berlari cepat menghampiri Ling Aye dan Bun Hou hanya melihat betapa kekasihnya itu menarik-narik tangan Ling Aye di bawah mendekat. Dia berdiri dan ketika menatap wajah itu, kebetulan Ling Aye juga memandang kepadanya dan keduanya menunduk dengan muka kemerahan dan jantung berdebar keras. Hang Moi, bagaimana aku dapat menghadapi suhu dalam urusan ini benar, Hang Moi? Aku pun malu berhadapan dengan ayahmu, kata Ling Aye lirih. Air, ayahku adalah seorang yang bijaksana. Akulah yang akan menghadapinya dan aku yakin tidak akan menyetujuinya. Aku yang akan bicara kepadanya dan memberi penjelasan, kalau begitu, terserah kepadamu, Hang Moi. Aku pun hanya menyerahkan kepadamu, adik Hang. Huwi Hang memandang mereka bergantian lalu tertawa, membuat keduanya tersipu malu. Hihih, jawaban kalian selalu sama, seolah kalian telah bersekutu Ihaha, engkau nakal, adik Hang. Siapa yang bersekutu Ling Aye mencubit? Huwi Hang lalu menggandeng tangan kanan Bun Hou dan memaksa kekasihnya itu untuk menggandeng Ling Aye di sebelah kirinya. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu, berjalan bergandeng tangan dengan wajah penuh seri bahagia, menyosong masa depan yang cerah. TAMAT Terima kasih telah menonton!